Selamat pagi, Dr. Samuel. Selamat pagi. Dr. Lukman, kita mau mulai? Hari ini, Dr. Lukman yang mau presentasi ya? Iya, dok. Selamat pagi, Dr. Samuel. Selamat pagi. Selamat pagi. Bentar, dok. Dr. Bayu. Selamat pagi, dok. Ya, pagi, Dr. Smarjo. Silakan. Dr. Lukman mau mempresentasikan pagi ini, The Role of Surgery in Metastatic Breast Cancer. Tampaknya presentasi ini lebih memfokuskan kepada metastatic breast cancer, apakah peran bedah itu seperti apa. Memang terasa dipaksakan, tetapi nanti bisa lihat bagaimana presentasi Dr. Lukman masih adakah atau justru mungkin mulai saat ini peran bedah di saat itu lebih besar. Silakan, Dr. Lukman, waktu saya persilahkan. Baik, dok. Baiklah, kita mulai. Kita pagi ini akan mencoba mendiskusikan mengenai peran pembedahan pada kanker payudara metastatik. Jadi pembedahan ini nanti coba kita diskusikan baik pembedahan di tumor primernya maupun di tempat metastatiknya. Kemudian kalau di sini fokusnya itu adalah metastatic breast cancer yang dimaksud adalah kanker payudara dalam stadium metastatik saat terdiagnosis pertama kali. Untuk nanti kanker payudara yang sebelumnya sudah dilakukan operasi, kemudian terjadi rekaren metastatik, ada guideline-nya sendiri. Meskipun hampir sama, apakah perlu diambil tumor primernya keempat rekaran metastatiknya itu atau perlu dilakukan metastectomy. Tapi sebelumnya biasanya sudah dilakukan operasi. Ini disclosure, enggak usah. Kemudian ini untuk bahasan yang kita didiskusikan, nanti ada pendahuluannya, kenapa perlu membahas ini, kemudian tentang metastatic breast cancer dan prognosisnya, kemudian pembedahan di tumor primer, pembedahan di lesi metastatik, apa saja yang perlu kita pertimbangkan apabila kita akan melakukan pembedahan pada kanker payudara metastasis. Ini adalah pendahuluan sedikit mengenai kanker payudara. Mungkin kalau forumnya kita sudah tahu semua kanker payudara itu apa, jenis tumor ganas pada payudara yang kebanyakan itu berasal atau beroriginalnya itu dari duktal atau dari duktus laktivirus, sekitar 80 persen, kemudian 15 persen itu berasal dari lobulus laktivirus atau lobulusnya, kemudian 5 persen itu yang lainnya adalah tipe-tipe khusus tertentu atau variasi dari tipe duktal. Kemudian untuk penatalaksanaan kanker payudara ini sudah berkembang sangat-sangat pesat terutama dalam 23 tahun terakhir, terapinya sudah sangat meningkat, prognosisnya meningkat jauh, terutama di negara-negara baju, itu dapat meningkatkan 5-10 years survival-nya sudah sangat meningkat sekali dibandingkan periode atau 4 dekade sebelum ini. Kemudian ini ada perubahan terapi yang sangat fundamental dalam terapi kanker payudara dibandingkan jenis kanker lain, misalnya pada kanker paru atau kanker jenis lain, kanker payudara mengalami kemajuan evolusi terapi yang sangat berat sehingga prognosisnya jauh semakin baik. Kemudian untuk terapinya itu secara konvensional ada terapi pembedahan, terapi loko-regional yang lain termasuk radioterapi, kemudian terapi sistemik, ini meliputi kemoterapi dan hormonal terapi, kemudian targeted terapi, ini banyak terapi target yang baru yang juga cukup bermanfaat, terutama pada stadium lanjut atau stadium metastasis, sehingga prognosis atau kualitas hidup pasien menjadi lebih baik dengan targeted terapi. Pakai laser malah, jadi tidak bisa. Ini adalah untuk menggambarkan seberapa besar peran pembedahan dalam kanker payudara. Ini merupakan, kita kembali flashback pada seminal paper oleh Bloom yang terbit di British Medical Journal tahun 1962. Ini adalah Natural History of Untreated Breast Cancer yang penelitian ini sudah tidak mungkin untuk diulang lagi karena bila diulang akan melanggar etika karena terapi pembedahan atau terapi kanker payudara yang lain itu sangat bermanfaat, sehingga pasien tidak mungkin dilakukan randomisasi dengan atau tanpa terapi. Jadi ini adalah era di mana belum ada terapi sistemik atau terapi target yang lain, di mana tahun 2002 sampai 2003 itu hanya terapi pembedahan yang ada, awal 2003 baru muncul terapi radioterapi. Ini kita lihat bahwa dengan terapi pembedahan, ini ada grade 1, kemudian ini grade 3, grade 3 itu relatif prognosisnya lebih buruk. Ini belum ada terapi pembedahan, belum menjadi standar terapi. Kemudian ini dengan munculnya terapi baru tahun 36-49, di situ adalah muncul terapi yang sudah menjadi standar of care di Inggris sana adalah terapi pembedahan. Awal 40 itu baru ada terapi radiasi. Jadi dengan terapi pembedahan sendiri, kita lihat bahwa persen survivalnya itu jauh meningkat, baik pada grade 1 maupun grade 2. Ini membuktikan bahwa terapi pembedahan pada kanker bayu darah itu memberikan manfaat yang sangat besar untuk save survival dari pasiennya. Kemudian muncul banyak terapi baru, sehingga survival pasien kanker bayu darah ini jauh lebih meningkat. Dengan penemuan ini, kemudian terapi pembedahan menjadi standar of care untuk kanker bayu darah, terutama untuk stadium-stadium awal. Bagaimana kemudian kita akan lihat untuk stadium lanjut, atau stadium metastasis. Metastatic breast cancer atau stadium kanker bayu darah metastatic, terapi pembedahan ini masih kontroversial, karena kanker bayu darah metastasis ini biasanya dipertimbangkan sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kemudian selalu progres dengan terapi. Jadi sudah metast, bila diterapi nanti akan muncul metast tempat lain, atau metast tempat yang sama, tapi terjadi perburukan fungsi. Kemudian karena hal-hal itulah di kanker bayu darah metastasis ini, kita perlu mengoptimalkan terapi, kemudian juga memperbaiki guideline, sehingga pasien itu dapat meningkatkan survival, atau meningkatkan paling tidak kualitas hidupnya, sehingga dia masih bisa menikmati hidupnya atau berfungsi sebagaimana layaknya manusia atau fungsinya sebagai apa dalam masyarakat atau dalam keluarga. Kemudian ini adalah data dari SEER, ini merupakan data registri Amerika, terutama dari negara bagian California, yang merepresentasikan hampir 60 persen kanker registri kanker di Amerika. Di Amerika sendiri, tahun 2020 mereka merilis, 2021 masih belum. Jadi ini adalah hasil dari tahun sebelumnya, 2019 di Amerika, mereka mendiagnosis kanker bayu darah lokal atau stadium 1 dan 2, itu sekitar 64 persen, regional itu artinya ada metastiaxila, kira-kira stadium 3 sekitar 27 persen, dan metastasik breast cancer ini hanya 6 persen. Nah ini beban metastasik breast cancer saat terdiagnosis di Amerika atau negara-negara Eropa dan Amerika Utara itu relatif lebih kecil dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, ini insidensi di kanker bayu darah secara umum dibandingkan dengan kanker jenis lain. Ini adalah pada kedua jenis kelamin, kita lihat kanker bayu darah merupakan jenis kanker yang masih paling banyak di Indonesia, diikuti jenis kanker lain, terutama cervix, kolorektal, dan kanker paru. Kemudian di antara wanita itu lebih banyak lagi proporsinya kanker bayu darah itu menjadi kanker jenis yang terbanyak, diikuti kanker cervix, dan kemungkinan kanker cervix ini dengan berhasilnya atau semakin meluasnya penggunaan vaksinasi HPV atau HPV pada wanita sebelum usia produktif, kemungkinan nanti dapat dieredikasi harapannya dalam 40 atau 50 tahun ke depan. Sehingga kanker bayu darah proporsinya kemungkinan akan lebih banyak lagi di masa mendatang. Kemudian kanker bayu darah metastatik kalau di Amerika 6%, di mana kalau di Indonesia, data nasional Indonesia itu sebenarnya belum ada. Kita coba lihat yang kita lakukan survei, hospital-based survei di Yogyakarta, di Sarjito, kita lihat kanker bayu darah metastatik itu proporsinya sekitar 18,8%. Ini merupakan hospital-based, bukan population-based seperti SEER, jadi banyak harus diterjemahkan secara konteksual. Tapi secara umum, kanker bayu darah metastatik di Indonesia itu diperkirakan sekitar 20%. Jadi 20% sudah datang dalam keadaan metastatik. Makanya kita perlu mempertimbangkan terapi apa yang penting bagi mereka. Karena ini adalah penampakan kanker bayu darah di Indonesia biasanya datang dalam stadium lanjut seperti ini. Kemarin saya dikritik, saya lupa hari ulang tahun Indonesia keberapa, dan cuma mengkritik kalau sebenarnya kita sudah merdeka hampir 76 tahun, tapi masih menemui wanita-wanita datang dengan metastatik breast cancer seperti ini, merupakan ironi kembali. Apakah kita sebagai onkologis atau ahli kanker itu patut merayakan kemerdekaan dengan keadaan seperti ini? Mungkin kita bisa merefleksikan kembali. Kemudian sebenarnya banyak perdebatan bagaimana kita mendefinisikan kanker bayu darah metastatik ini. Sekitar 15% kanker bayu darah yang terdiagnosis dikatakan non-metastatik atau early, sebenarnya mereka itu sudah punya mikro metastasis. Maka tergantung dari bagaimana sih metode imaging atau diagnostik yang kita lakukan untuk mendeteksi metastasis itu. Kalau di Indonesia itu yang advance breast cancer, kita tetap sesuai dengan lokal guideline dari rumah sakit setempat, dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada untuk mendeteksi ada tidaknya metastasis di tempat jauh. Mungkin di Jakarta atau di negara maju, biasanya kalau sudah advance breast cancer tetap di cek dengan PET scan, meskipun di rekomendasi itu belum masuk rekomendasi yang utama. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa 30% dari kanker bayu darah yang terdiagnosis stadium awal itu nanti suatu saat akan berkembang menjadi metastasis atau berkembang menjadi metastatik, meskipun kita sudah memberikan terapi sesuai dengan guideline. Jadi beban untuk metastatik breast cancer itu kemungkinan akan besar dan itu akan sangat bermanfaat bila kita bisa mempelajari tangkapinya dan meningkatkan guideline-nya sehingga keberhasilannya lebih tinggi lagi. Ini adalah registri di Austria, EGMT, mengenai metastatik breast cancer. Jadi kanker bayu darah yang terdiagnosis awal sudah metastatik ini dari registri di Austria, itu prognosisnya juga bermacam-macam atau prognosisnya itu berbeda-beda antar subtiple. Kalau kita lihat di sini bahwa triple negatif metastatik breast cancer itu prognosisnya paling buruk, diikuti dengan yang hair-to-positif atau hair-to-enrich, kemudian yang paling bagus adalah yang hormonal positif dan hair-to-positif. Ini karena di Austria terapi dengan hair-to itu sudah menjadi standar of care. Ini adalah perbandingan median overall survival-nya dan five-year survival-nya. Jadi kalau di negara maju Austria ini median overall survival-nya itu 32 bulan. Jadi kalau di Indonesia kita merawat metastatik breast cancer, bisa hidup dua, tiga tahun itu sudah cukup bagus sesuai dengan standar di sana. Tetapi kalau kurang dari itu, karena kita banyak keterbatasan, itu juga memang bisa. Nah ini juga bisa menunjukkan bahwa mungkin kita perlu melakukan penelitian bagaimana sih prognosis kanker stadium metastasis di Indonesia ini, apakah bisa mencapai ini atau kurang dari ini. Kalau kurang bisa dicari sebab-sebabnya. Kemudian ini dari regisi di Austria tadi, membagi lagi metastasis breast cancer ini dibagi-bagi lagi dengan berdasarkan jumlah tempat metastasisnya. Kalau metastasisnya cuma di satu organ, dua sampai tiga, lebih dari tiga median survival-nya ini berbeda-beda. Jadi ini semua subtipe, baik itu luminal dan lain-lain. Kalau metastasisnya ke satu organ, kurang dari dua tahun. Kalau dua sampai tiga organ, sekitar setahun. Kalau lebih dari tiga organ, bahkan cuma setengah tahun median overall survival-nya. Kemudian ini berdasarkan DFS-nya, kalau dilakukan terapi kemudian muncul lagi, itu juga berbeda-beda. Kalau misalnya dia saat terdiagnosis itu sudah metastasis memang 18. Kalau yang rektaran metastasis ada dibagi kurang dari dua tahun atau lebih dari dua tahun. Jadi ini kalau sudah terdatang terdiagnosis metas, median overall survival-nya sekarang. Kalau ini non-metas yang dilakukan terapi standar, kemudian menjadi metas kurang dari dua tahun, lebih dari dua tahun biasanya median survival-nya sekian. Kalau diterapi kurang dari dua tahun sudah metas, tambahan median survival-nya 11 bulan. Ini kalau kita lihat guideline pada metastatic breast cancer. Ini merupakan guideline bila kita menemukan rekoran metastatic breast cancer dari ABC atau gabungan ABC5 itu gabungan tidak hanya ESMO, tapi juga European Society of Oncology termasuk breast surgeon-nya ikut dalam membuat, dipimpin oleh Dr. Fatimah Cardoso. Ini kalau guideline-nya, kita itu kalau rekoran metastatic breast cancer, kita perlu melakukan biopsi di lesi tempat metastasis-nya itu untuk mengkonfirmasi apakah subtipenya masih sama dengan saat yang pertama kali. Bila pasien datang dengan metastatic breast cancer saat terdiagnosis, rekomendasinya adalah biopsi pada tumor primer, dan kalau memungkinkan pada lesi metastasis untuk pemeriksaan histopathologi dan juga IHC. Kemudian kita lihat beberapa rekomendasi dari ABC5 ini. Pembedahan pada tumor primer itu secara saintifik tidak meningkatkan overall survival. Kecuali apabila metastasis breast cancer itu hanya ditemukan pada tulang. Jadi kalau metasnya itu pada tulang, pembedahan pada tumor primer itu masih memberikan manfaat yang besar. Kemudian pembedahan pada tumor primer ini dapat dipertimbangkan pada beberapa pasien untuk meningkatkan quality of light-nya. Misalnya ada luka yang berbau, pasien tidak nyaman, atau saat kemoterapi mengganggu pasien lain bisa dilakukan pembersihan atau pembedahan kalau bisa ditutup sehingga quality of light-nya meningkat. Kemudian juga dapat dipertimbangkan pembedahan pada tumor primer ini pada pasien-pasien dengan oligometastatic atau low volume metastatic disease. Jadi pada metas misalnya pada hepar, satu alesi atau dua alesi tapi ukurannya kecil, tidak memberikan kejala klinis pada pasien, bisa dipertimbangkan untuk pembedahan pada tumor primer meskipun tidak memperpanjang overall survival, kecuali kalau metasnya itu pada tulang. Kemudian tipe pembedahannya itu sebisa mungkin sama tujuannya dengan pada pembedahan pada tanggap ayu darah stadium awal, yaitu sampai batas bebas tumor. Meskipun metastatic breast cancer kalau memungkinkan dilakukan pengambilan tumor primernya sampai batas bebas tumor, ini harus diusahakan. Kemudian kalau kita lihat NCCN guideline, guideline dari NCCN mengatakan kalau lukur regional treatment, baik pembedahan atau radioterapi itu dapat diberikan pada metastatic breast cancer pada beberapa pasien yang sebelumnya itu memberikan respon pada terapi sistemik. Jadi kalau NCCN menyarankan pertama berikan terapi sistemik, bila dia ada respon parsial atau respon komplit dengan terapi sistemik, boleh dilakukan pembedahan pada tumor primernya. Kemudian ini masih dalam penelitian, perannya pembedahan pada tumor primernya atau kapan waktunya itu masih menjadi ongoing study. Kalau kita ingin berperan, bisa ikut berperan dalam penelitian ini. Kemudian ini guideline dari Jerman, ADO, Arpeit Gemenschef, Ginekologisya Onkologi. Dari Persatuan Ahli Ginekologi-Onkologi Jerman itu merekomendasikan pada pembedahan pada tumor primer ini hanya pada pasien-pasien yang metasnya pada tulang saja. Kemudian untuk axillary surgery di seksi axilla itu mereka level opinionnya 5, artinya hanya expert opinion dengan grade D. Jadi tidak begitu direkomendasikan. Sentinel juga tidak begitu direkomendasikan. Radioterapi itu levelnya 3A. Boleh diberikan setelah pemberian pembedahan. Ini kalau bukti ilmiahnya melakukan operasi pada tumor primer kanker payus daerah itu seperti apa? Kita lihat ada dua bukti secara umum apakah itu bermanfaat atau tidak pada pasien. Kita lihat pertama adalah bukti-bukti dari penelitian retrospective. Kemudian nanti juga kita lihat dari penelitian prospective atau RCT. Dari penelitian retrospective ini ada meta-analisis yang terbit di molecular clinical oncology. dia melakukan meta-analisis pada lebih dari hampir 15.000 tambah 14.000 pasien. Jadi cukup banyak pasien dari penelitian-penelitian yang sebagian besar retrospective. Dari meta-analisis ini pasien yang dilakukan pembedahan pada tumor primer dibandingkan yang tidak, kemudian dibandingkan prognosisnya. Dari pool hazard ratio kita lihat di sini bahwa pembedahan pada tumor primer itu memberikan manfaat dengan order ratio atau risk ratio 0,63. Ada penurunan dari angka kematian atau mortality rate-nya sebesar 37 persen bila dilakukan pembedahan pada tumor primer dibandingkan yang tidak. Kita lihat bukti retrospective study lainnya. Ini adalah meta-analisis yang lebih baru terbit di anal surgical oncology. Apakah pembedahan bermanfaat atau tidak pada metastatic breast cancer? Kita lihat di sini secara total itu dia untuk 3 years survival, overall survival-nya itu 40 dibandingkan 22 persen. Jadi memberikan manfaat dengan perbandingan ratio adalah 2,32. Jadi survival itu lebih tinggi pada pasien yang dilakukan pembedahan pada tumor primer. Kemudian pembedahan pada tumor primer itu bermanfaat pada pasien dengan kriteria tertentu. Misalnya tumornya ukuran kecil, tidak ada komorbiditas, misalnya DM atau hipertensi, penyakit jantung, atau medical comorbid yang lain. Kemudian metastatic burden-nya yang lebih rendah, lesinya lebih kecil, atau tempatnya yang lebih sedikit, dan juga lokasi metastatisnya. Ini ada juga penelitian retrospektif dari data SEER, data dari Cancer Registrinya Amerika. Data dari tahun 1998-2009 dilihat lagi, ada 16.000 pasien metastatic breast cancer dibagi menjadi 2, 7.600 dilakukan pembedahan dan tidak pembedahan. Dari data retrospektif yang terbit di anal surgery 2016 ini, kita lihat apakah pembedahan pada tumor primer memberikan manfaat. Kalau dari frekuensi dilakukannya pembedahan pada tumor primer di Amerika itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan proporsinya, karena makin meluasnya terapi sistemik pada metastatic breast cancer. Kalau perbandingan survival atau proporsi survival-nya, ini dilakukan pembedahan, dan ini tidak. Dari data retros ini, yang dilakukan pembedahan dibandingkan yang tidak itu memberikan manfaat pada proporsi survival-nya. Baik pembedahannya itu mastectomy pada tahun 2006-2009 dibandingkan dengan tahun yang sama. Karena periode tahun yang berbeda itu memberikan guideline terapi yang berbeda. Semakin baru, terapinya semakin baik istilahnya, atau pilihan terapinya makin banyak. Dari ini disimpulkan bahwa data retrospektif ini, median survival-nya juga mengalami perbaikan bila dilakukan terapi atau pembedahan pada tumor primer. Jadi dari data retrospektif ini, pembedahan pada tumor primer memberikan manfaat. Kemudian kita beralih ke data retrospektif atau dari penelitian RCT. Ini merupakan RCT pada metastatic breast cancer yang cukup terkenal, published di Lancet Onkologi 2015 dari India. Dia mengumpulkan pasien dengan metastatic breast cancer, dilakukan terapi... Suaranya hilang ya? Suaranya tidak terdengar. Putus ya? Ya, putus. Halo, Dr. Sayem. Saya coba ini share lagi. Ya, suaranya hilang nih, Dr. Lukman. Ya, dari yang mana ya, dok ya? Ya, tadi ini yang kita, tadi pada ini apa, Indian trial tadi, RR... Oke, saya ulang bentar, yang ini ya, dok ya? Ya, betul, Indian trial, betul. Oke, kita beralih ke bukti ilmiah mengenai terapi pembedahan pada kanker payudara stadium metastasis. Kalau tadi berdiskusi mengenai bukti-bukti retrospektif, di mana kalau penelitian prospektif, ini dari trial di India yang published di Lancet Onkologi. Dia melakukan rambun dominasasi pasien kanker payudara stadium metastasis, diberikan terapi sistemik antrasiklin atau taksan. Nah, pasien-pasien metastasis breast cancer yang dengan terapi sistemik mengalami complete response atau partial response, ini kemudian dilakukan randomisasi untuk diberikan terapi pembedahan atau tidak terapi pembedahan. Pada saat randomisasi ini, mereka mengusahakan agar grupnya, sub-grupnya itu equal di stratifikasi tempat metastasisnya, jumlah metastasisnya, kemudian ekspresi ERPR-nya. Kita lihat hasilnya, ini adalah baseline awalnya, yang dilakukan terapi loko-regional, yang tidak. Ini awalnya itu kira-kira match antara yang diberikan pembedahan dan tidak. Ini hasilnya, perbandingan overall survival-nya yang diberikan pembedahan dan tidak, ini tidak berbeda secara bermakna pada RCT ini dengan HR-nya 1,04. Kemudian, ini kita bagi lagi, ini outcome overall survival, outcome yang lain adalah loko-regional progression. Artinya, di tempat payudaranya itu ada lesi lagi atau tidak, atau lesinya itu kemudian menjadi bersih atau tidak. Kalau loko-regional progression, pasien yang diberikan pembedahan itu memberikan manfaat yang lebih besar dengan hasard rasio 0,16 dibandingkan yang tidak dilakukan pembedahan. Artinya, tempat tumor primernya itu menjadi bersih dan tidak ada kegambuhan di situ. Kemudian, metastatic progression. Untuk metastatic progression, sayangnya pasien yang dilakukan pembedahan tumor primer ini lebih cepat metastatic progression-nya itu lebih banyak, meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan yang tidak dilakukan pembedahan. Dari Indian trial ini, kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Karena pembedahan pada pasien denufo metastatic breast cancer, loko-regional kontrolnya itu lebih baik apabila dilakukan pembedahan. Terapi sistemik itu paling penting pada terapi, pada metastatic breast cancer, karena dapat memberikan manfaat survival. Meskipun survival-nya itu 19 bulan saja manfaatnya untuk terapi sistemik ini. Kemudian, kapan terapi pembedahan ini memberikan manfaat? Ini kemungkinan hanya memberikan manfaat pada pasien yang memberikan respon dengan terapi sistemik dulu. Jadi, hanya mereka di terapi sistemik yang memberikan respon, itu kemungkinan dari grup itu saja yang akan mendapat manfaat dari terapi pembedahan pada metastatic breast cancer. Perlu diingat bahwa di trial ini, 7% pasien dengan ER positif itu menerima endokrin terapi, dan hanya 2% HER2 positif yang mendapatkan trastus suma. Kita berlanjut ke data prospektif lainnya. Ini RCT dari Turki yang melakukan RCT. 274 pasien kakak payudara metastatic dirandomisasi. Ini beda dengan Indian trial, turkis trial ini memberikan terapi roko regionalnya atau pembedahannya itu di awal, kemudian dilanjut terapi sistemik 140 pasien, dan terapi sistemik saja itu 138. Kita lihat hasilnya. Pada RCT ini, di 3 tahun pertama itu belum menunjukkan perbedaan yang signifikan, tapi di 5 observasi 5 tahun atau prospective observation telah-telah 5 tahun, itu pasien yang diberikan terapi loko regional atau pembedahan itu yang survive 40% dibandingkan yang tidak dilakukan terapi pembedahan hanya 24%. Kemudian ini perbandingannya, median survival-nya beda, 46 banding 37 bulan, dan pasien yang diberikan pembedahan itu memberikan manfaat survival dengan HR-nya atau hasil rasionnya 0,66%. Kemudian ini perbandingannya, kita lihat di sini adalah bahwa karakteristik pasien yang dimasukkan atau di turkis trial ini agak tidak seimbang, tidak seperti pada pasien Indian trial. Kita lihat ER positif itu lebih memberikan manfaat dibandingkan ER negatif dan lainnya. ER positif, kemudian umur lebih dari 5-5 tahun, metastatic presidencer dia memberikan manfaat, tidak dilakukan pembedahan. Pasien dengan bone metas saja itu lebih baik dilakukan pembedahan, overall survival-nya bila dibandingkan dengan tidak, dan lebih bermanfaat lagi pada metastasi yang hanya satu tempat pada tulang. Apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil manfaat dari turkis trial ini? Ini merupakan penelitian pertama yang menunjukkan dengan metode RCT yang menunjukkan bahwa terapi pembedahan pada metastatic breast cancer itu memberikan manfaat, terutama pada 5-year follow-up-nya. Kemudian, manfaat dari pembedahan tumor primer ini tergantung dari bagaimana kita bisa melakukan reseksi komplit atau mencapai R0. Kemudian, pembedahan pada aksila dan riudioterapi juga perlu dipertimbangkan karena mungkin memberikan manfaat. Meskipun demikian, ada beberapa kritik yang bisa kita berikan pada RCT di Turki ini. Yaitu, seperti tadi dikemukakan, subtipenya itu tidak imbang pada baseline-nya. Karena lebih banyak pasien yang R positif, tapi sedikit TNBC. Sehingga dia mungkin manfaatnya apakah memang benar hanya pada R positif saja, tapi kurang pada TNBC. Karena yang direkrut itu hanya sedikit yang TNBC. Kemudian, pada turkis trial ini, yang mengalami visceral metastasis itu lebih sedikit, tidak imbang. Kalau yang di India tadi kan dibagi yang metas ke satu tempat, ke dua sampai tiga, atau ke lebih dari tiga tempat. Kemudian, 34 persen pasien yang direkrut, hampir sepertiganya lebih itu, 34 persennya hanya mengalami metas pada tulang. Ini dikritik apakah itu benar metas, ada metasnya atau tidak pada tulangnya. Kemudian, subgroup analisis, yaitu yang perbedaan ekspresi estrogen, HER2, dan lain-lain itu dilakukan setelah studinya selesai. Tidak dilakukan stratifikasi di awal seperti pada Indian trial. Kemudian, ini ada satu penelitian lagi. RCT di Australia melakukan randomisasi pada pembedahan pada metastasis breast cancer, tapi tahun 2015 penelitian ini dihentikan, karena jumlah rekrutmennya itu sedikit, peneliti memutuskan untuk berhenti. Meskipun demikian, ini tetap hasilnya dipublis di Anal Surgery 2019. Kita lihat apabila dilakukan pembedahan itu median overall survival-nya 35 bulan, tidak pembedahan 55 bulan. Ini adalah kaplan mayor untuk overall survival-nya. tidak memberikan manfaat untuk overall survival pada pembedahan, tapi memberikan manfaat, sedikit manfaat pada time to develop distant metastasis. Hampir, tapi tidak signifikan. Saat ini ada penelitian lagi RCT mengenai metastasis breast cancer. Ini dilakukan di Amerika, masih ongoing trial. Recruitment-nya sudah selesai, tapi belum publish oleh PI-nya Dr. Simahan. Dia breast cancer dari Pakistan yang kemudian bermigrasi ke Amerika. Dia jadi pemimpin di Frankfurt Medical Center di Northwestern University. Dia melakukan randomisasi pembedahan di awal atau palliative care. Artinya dilakukan pembedahan atau tidak pembedahan. Sudah selesai, end point-nya ini yang ingin dilihat. Dia sudah mempresentasikan di tahun lalu di ASCO Virtual Congress 2020. Ini disebutkan bahwa 37 persen pasien direkrut hanya metastasis di tulang, sepertiganya visceral, sepertiganya di keduanya. Ini yang dilakukan pembedahan, ini yang dilakukan terapi sistemik saja. Tapi kemudian 25 dari 131 kemudian mengalami pembedahan. Dari Dr. Han ini, mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan pada survival setelah 3 tahun, 68 banding 67. Kalau roko regionalnya setelah 3 tahun, ini lebih baik pada pasien yang dilakukan pembedahan. Ini saya salah memasukkan persennya. Jadi ada hazard ratio-nya 0,37 berkisar antara 0,19 sampai 0,37. Pada follow-up setelah 3 tahun, kalau dilakukan pembedahan, kekambuhan loko regionalnya lebih rendah pada pasien yang dilakukan pembedahan. Dari bukti-bukti itu, nanti kesimpulannya di akhir. Sekarang kita beralih ke pembedahan pada lesi metastasis. Jadi kalau pasien mengalami lesi metastasis, perlu tidak dilakukan pengambilan lesi metastasiknya. Ini ada beberapa guideline yang mengatakan, boleh dilakukan pengambilan atau disarankan melakukan metastasis pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu, yaitu pasien dengan sintomatik metas, misalnya nyeri atau fungsinya hilang, itu sebaiknya dilakukan pembedahan untuk menghilangkan lesi metastasisnya. Kemudian ini sebagai tujuan terapi paliatif untuk mengurangi gejalannya atau untuk menstabilisasi pasiennya. Biopsi itu disarankan oleh baik NCCN maupun ESMO ESO guideline tadi untuk melakukan biopsi di metas, apakah itu sesuai dengan tumor primernya atau tidak. Kemudian terapi pembedahan lesi metastasis pada pasien metastasis cancer ini. Ini ada satu penelitian, RCT, meta-analisis mengenai metastasis pada liver metas. Jadi meskipun metastasis pada liver saja dari kanker payudara ini hanya cukup sedikit, ditemukan sekitar 2-12 persen. Penelitian mengenai pengambilan lesi metastasis pada liver ini memberikan hasil-hasil yang konflik atau memberikan hasil ada yang positif, ada yang negatif. Ini kemudian dilakukan meta-analisis, ada 43 penelitian, jumlah pasiennya selebih dari 1.600, hampir semuanya adalah retrospective. Dari systematic review ini, karena dia tidak melakukan meta-analisis, dapat dicapai R0 atau complete restriction pada 83 persen dengan mortalitas relatif kecil dan morbiditas 20 persen. Overall survival-nya 36, five-year-nya adalah 37 persen. Kemudian reseksi pada liver ini dipertimbangkan, itu dapat diberikan kepada pasien, dan kemungkinan lebih memberikan hasil yang lebih baik kepada pasien dibandingkan hanya memberikan kemoterapi saja. Jadi kemoterapi plus liver reseksi akan memberikan manfaat kepada pasien. Selain itu juga bisa dapat dipertimbangkan alternatif lain selain liver reseksi atau reseksi pada lesi metastasi di liver itu dengan radioterapi, kemo, atau termoablasi. Kita lihat kalau melakukan meta-sektomi pada paru, ini ada systematic review, 16 penelitian, lebih dari 1.900 pasien. Dari meta-analisis ini kita dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Angka five-year survival rate-nya setelah dilakukan pengambilan lesi metastasi pada pulmo adalah 46 persen, ini proporsinya adalah 46 persen. Kemudian ada faktor-faktor pronostik yang bahwa dilakukan pengambilan lesi metastasi di paru ini memberikan prognosis yang lebih buruk. Misalnya pada short DFI ini adalah disease free interval. Artinya dari saat dilakukan pemberian terapi, kemudian sampai terjadi metastasi di pulmo itu cepat atau pulang dari 3 tahun, itu prognosisnya buruk meskipun dilakukan meta-sektomi pada pulmo. Kemudian meta-sektomi yang tidak dapat mengambil semua lesinya, jumlah meta-sektik atau pada pasien dengan hormonal reseptor negatif. Kemudian ini cuma contoh saja dari case report kita, apakah perlu melakukan pembedahan pada tumor primer pada pasien metastasi breast cancer. Kita ada laporan kasus pada metastasi breast cancer untuk menggambarkan apakah perlu atau tidak. Ini seorang wanita 4-6 tahun datang ke Sarjito dengan sesak nafas, ada ulcerasi di bayu darah, ada benjolan 8 cm. Ini foto rongsenya saat masuk IGD, ada efusi pleura di sebelah kanan. Ini gambar, karena ada lukanya, ini tidak bisa dilakukan mamografi di sebelahnya, hanya dilakukan USG pada saat awal. Kemudian pasien ini akhirnya terdiagnosis invasif duktal karsinoma, stadium 4. Kemudian pasien ini dilakukan kemoterapi, regimenya TC 6 kali. Setelah dilakukan evaluasi, lukanya itu mengering. Kemudian efusi pleuranya ini saat awal dilakukan tapping sudah dikeluarkan, kemudian tidak muncul lagi setelah dilakukan kemoterapi. Jadi berkurang efusi pleuranya. Lukanya mengering, tapi tumornya itu tidak mengecil. Kemudian pasien ini dilakukan pembedahan. Ini hasilnya. Dari PA-nya itu didapatkan bahwa dia itu adalah colloid breast cancer. Ini PA setelah pembedahan. Jadi ini cuma menunjukkan bahwa ada tempat dilakukan pembedahan, terutama pada pasien metastasis breast cancer yang memberikan respon dengan sistemik terapi. Saat submit atau proses submit di jurnal ini juga kita mendapatkan banyak kritik dari reviewer bahwa pembedahan pada metastasis breast cancer ini tidak memberikan manfaat overall survival pada pasien, tapi kita beralasan masih ada tempat bila dia memberikan respon pada sistemik terapi. Sebenarnya, case report ini tidak untuk menunjukkan bahwa primary surgery pada breast cancer itu penting atau bisa dilakukan, tapi ini case reportnya sebenarnya mengarah ke bahwa kasus ini jarang. Colloid breast cancer itu merupakan variasi dari invasidutal karsinoma, hanya sekitar 1% dari seluruh invasidutal karsinoma. Pada colloid breast cancer ini, kalau dari PA-nya itu mereka sudah bisa melihat, jadi ada invasidus breast cancer di sini-sini, tapi di tengahnya itu ada kolam-kolam colloid atau kolam-kolam mucoid. Ini merupakan tipe yang relatif, kanker payudara yang relatif indolen. Biasanya hanya di payudara saja jarang metas ke limfono di aksila atau metas jauh. Tapi kemungkinan karena ini dibiarkan terlalu lama di Indonesia, jadi dia metas ke aksila dan juga menyebabkan terjadinya efusi pleura. Biasanya colloid breast cancer ini pada wanita usia tua, tapi ini relatif muda, 4-6 tahun. Biasanya postmenopause, ini premenopause. Biasanya ERPR positif, HER2 negatif. Ini ERPR positif dan HER2-nya positif. Jadi ini dikita masukkan karena termasuk tipe yang jarang. Tapi juga memberikan gambaran bahwa pembedahan pada tumor primer ini, pada tumor primer pada pasien metastasi breast cancer itu masih ada tempat untuk dilakukan. Kemudian dari kesimpulannya, dari data retorpektif memang ada manfaat dilakukan pembedahan pada tumor primer. Kemudian penelitian retorpektif itu selalu diperdebatkan adanya confounding factor, yaitu selection biasnya, karena kita tidak memilih atau merandomisasi pasien saat awal. Tetapi dari penelitian retorpektif ini, kita bisa belajar banyak sebenarnya bahwa masih ada tempat pada keadaan-keadaan tertentu. Kemudian kalau dari penelitian prospektif memang tidak ada manfaat untuk meningkatkan overall survival, ada manfaat untuk meningkatkan lokal kontrol pada pasien kanker payudara metastasis. Kemudian pasien apa saja sih yang pasien metastasis breast cancer seperti apa yang mungkin dapat memberikan, mendapatkan manfaat dalam terapi pembedahan tumor primernya, yaitu pasien yang saat datang awal dengan metastasis tapi performa statusnya bagus, tidak banyak comorbid, misalnya metabolik atau obesitas atau yang lainnya. Kemudian biologinya itu favorable, luminal A, biasanya koloid breast cancer itu luminal A. Memang kalau luminal A diberikan terapi sistemik itu responnya itu tidak bisa sebagus kalau TNPC atau HER2 and risk. Ini pasien yang triple positif atau HER2 itu juga dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan setelah sistemik terapi. Kemudian pasien-pasien dengan tempat metastasis yang lebih sedikit atau pasien yang recurrent metastasis breast cancer yang jangka dari waktu diagnosis awal sampai terjadi metastasis itu lebih dari dua atau tiga tahun. Begitu dokter kira-kira dari saya dok. Terima kasih dokter Lukman. Sebelum kita berlanjut, saya mengucapkan selamat pagi untuk Prof. Teguh. Prof. Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, Bos. Selamat enggak ketemu. Pagi ini kita kembali ke bisik kita, kembali back to the barrack. Sebagai seorang ahli bedah, tentunya surgery rule ya, surgical rule-nya bagaimana. Tampaknya presentasi ini juga menginterospeksi kita itu ada di mana melihat trial-trial yang dilakukan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kalau dari hasil tadi, tampaknya negara maju itu cenderung untuk meninggalkan surgery. Seperti tadi di Amerika itu menurun tadi. Kemudian di Australia tadi disebutkan, mereka juga kurang favorable untuk dilakukan bedah. hanya disebutkan, itu untuk berkembang ke time to progression-nya itu akan lebih lama. Itu saja. Tetapi sebelum kita buka pembicaraan, karena ini banyak sekali, saya catat beberapa poin-poin yang Anda rasa kontroversi, tapi kesimpulan itu meliputi, satu, overall survival dibilang dari awal, tadi Dr. Lukman menyampaikan tidak ada bedanya, tapi ketika di detailnya tadi, macam-macam trial, menyebutkan ada median overall survival yang lumayan gitu ya. Meskipun tidak lebih buruk ya, tapi ada yang lumayan. Kemudian kedua, mengenai progresi tadi, terus QOL atau quality of life, tetapi mengenai metastatektomi ini tidak disebutkan tentang overall-nya tadi. Jadi kalau kita sekarang mau lebih agresif, tadi kasusnya Dr. Lukman itu saya lihat, tadi Anwar et al. tadi kayaknya, itu musinosum ya? Ya, musinosum atau koloid namanya sama. Nama lainnya ya. Betul, itu kasusnya lebih cina ya. Dan masalahnya tadi, meskipun metanya, jadi kita mengendalikan semasa masih plural effusion. Kayaknya contoh itu menarik. Kemudian ada RO tadi ya. Tentang RO ini, kalau bisa benar-benar RO ya, sekarang kita mau melihat RO-nya seperti apa, kemudian ini, post-response ya pada metastatektomi itu, apa, responsnya bagaimana ya? Jadi kita coba menilai, membandingkan yang sistemik, apakah ada dibanding ya, yang sistemik. Kalau sistemik terapi pada, ini kan kita bisa lihat yang disebut RO itu, apakah lebih ke arah PCR-nya gitu ya, patologi complete response, kalau lebih ke molekulnya, kita tahu Miller pain. Tapi sebelum kita ini, silakan, kalau yang mau mengajukan suatu argumentasi atau pertanyaan, kayaknya ini menarik sekali. Ilang, Dr. Sam. Oligometa ya, Dr. Lukman. Oligometa itu dilakukan metastatektomi, itu setelah, entah itu primary, ini kan judulnya primary tumornya, yang saya ingin tahu itu, overall survival-nya apakah membaik ya? Pernah nggak ngelakuin? Belum pernah, dok, pengalaman. Tapi kalau yang tadi, studi tadi itu, metastatektomi pada liver dan lung, itu median survival-nya itu 37 persen. Untuk overall survival-nya, medianya 36 bulan, dok. Jadi sebetulnya kurang banyak membantu ya? Iya. Saya ada kasus ya, di tempat saya ini bedah thorax-nya dan digestif-nya itu cukup agresif. Maka saya coba, saya kirim pada kasus-kasus yang sudah dilakukan. Ya memang meta, tapi tampaknya perkembangannya setelah sistemik terapi, tentunya sistemik terapi ya, itu cukup stabil, jelek. Artinya stabil, tapi tidak berkembang, maka kita lakukan, kita masih ikutin ya, cukup bisa lewatin satu tahun nih. Jadi kalau tadi kesimpulan overall survival-nya itu kebanyakan untuk mandilah itu kalau bisa, umumnya bisa dua tahun ya tadi. Jadi dua tahun itu kita bisa ngikutin yang internasional, mungkin bagaimana komentarnya, Dr. Lukman? Ya, kalau yang dari meta-analisis itu di retrospektif itu dok, untuk liver metastasis itu overall survival-nya medianya itu 36 bulan, tetapi five years median survival-nya... Ya, Dr. Lukman. iya, dok. Halo, dok. Untuk median survival-nya pada liver metastectomy itu 36 bulan, dok. Five years survival-nya itu 37 persen, dok. Suara saya hilang ya, dok. Halo, dok. Saya coba pakai ini dok, pakai HP. Maaf, tadi suaranya terputus. Iya, iya, dok. Bentar ya. Saya buka lagi, bentar. Maaf. Suara. Suara. Suara dokter malah kedengeran, dok. Halo, dok. Ya, maaf, Dr. Lukman, tadi terputus. Ya. Iya, dok. Halo? Iya, iya, dok. Iya, dok. Kalau dari tadi, penelitian itu untuk liver metastectomy itu overall survival-nya 36 bulan. Tapi five years median survival-nya itu 37 persen. Kalau yang pulmonal metastectomy itu five years survival-nya itu 46 persen, dok. Oh, iya. Saya kira bisa dibilang lumayan ya kalau kita berani melakukan. Iya, dok. Nah, itu indikasi sekarang bolehkah kita menyimpulkan bahwa meta di tulang itu adalah, jadi MBC yang tulang itu adalah indikasi untuk mastectomy ataupun nanti breast conserving surgery kalau primernya masih kecil. Jadi kita tidak menghiraukan metastase pada tulang. Bolehkah disebut gitu? Jadi indikasi pertama yang kuat pada MBC itu metatulang. Bisa demikian tadi kalau di laporan beberapa senter tadi? Iya, dok. Kalau metastastomy breast cancer-nya itu terbatas hanya pada tulang, itu terapi pembedahan pada tumor primer tetap disarankan karena memberikan manfaat baik overall survival maupun loko regional kontrolnya, dok. Ya, kayaknya ini sama ya. Kita beberapa senter di Indonesia juga sudah menyadarin itu. Kita sabet saja kalau sudah meta di tulang, itu nanti bagaimana kontrol adalah kemudian. Tapi kita bisa lakukan. Bahkan kalau bone scan itu kan biasa antriannya lama, jadi kita cuma visceral organ saja untuk staging. Hanya paru dan hati, terus kita jadwalin operasi itu tidak menyalai ya, dok. Terlupan. Kemungkinan enggak, dok. Ya, benar. Kemudian ini yang tentang sistemik terapi. Sistemik terapi disebut-sebut, ya itu benar namanya MBC ya. Tetapi bila mana sistemik terapi terkontrol, terkontrol metanya, maka surgery itu menjadi suatu pilihan, sebagai suatu anjuran kemudian. Nah, apakah ada satu study ya? Tadi kalau enggak disebutkan untuk overall survival-nya. Karena ini nyangkut overall survival ya, yang terus mematikan kita ini, yang mengunci kita untuk tidak melakukan surgery, kecuali tadi hal-hal kesimpulan Dr. Lukman, adalah overall survival. Sebetulnya overall survival untuk surgery itu sama juga overall survival-nya untuk sistemik. Jadi kenapa tidak kalau memang itu kita melihat nanti bakalan loko-regionalnya juga berkembang, maka kita berani saja lakukan setelah sistemik terapi. Tanggapannya bagaimana, Dr. Lukman? Ya, dok. Kalau dari penelitian itu, terutama yang prospektif itu, kalau dilihat dulu, dok, setelah sistemik terapinya, kalau dia memberikan respon, baik itu parsial atau kalau lebih lagi, kalau komplit respon itu boleh dilakukan pembedahan pada tumor primernya, dok. Kemudian sarannya itu pada tumor primer itu sebisa mungkin sampai batas bebas tumor, dok. Iya, tadi yang artinya, ini kan MBC, yang respon metanya atau loko-regionalnya? Dua-duanya, dok. Bisa dari primer atau metanya, dok. Ya, setuju ya. Silakan kalau mau. Silakan. Ya, mohon izin, dok. Ya, monggo. Silakan, dok. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali sebetulnya. Banyak sekali masukan dari Dr. Samuel, Dr. Lukman. Saya cuma, tadi dari NCCN ya. Dari NCCN itu, ada persyaratan yang ditanyakan Dr. Samuel tadi mengenai pemilihan untuk tindakan pembedahan pada tumor primer yang respon, baik itu parsial maupun komplet respon ya. Nah, yang mau saya tanyakan, ini berhubungan dengan resimen apa enggak responnya ini? Artinya, pada resimen tertentu, dia respon apa memang semuanya? Pokoknya, terhadap systemic terapi respon baru itu merupakan pemilihan itu. Itu yang pertama. Jadi, apakah berhubungan dengan resimen yang mau diberikan? Mungkin ada respon tertentu yang diberikan dan itu memberikan respon yang baik, kemudian dilakukan pembedahan. Yang kedua, kalau misalnya ternyata ini tidak respon, mungkin ada planning berikutnya pada kasus-kasus tertentu, pada kasus-kasus yang tidak respon. Makasih, Dr. Ruman. Makasih, dok, atas pertanyaannya. Kalau dari trial yang di India itu, dok, jadi memang untuk systemic terapinya, kalau misalnya, meskipun pada metastasis breast cancer, itu dia diberikannya antrasiklin dengan atau tanpa taksan. Tapi kalau misalnya pasiennya performanya bagus, tidak ada kontraindikasi, itu memang antrasikil taksan. Atau kalau pada pasien yang dengan HER2 positif, biasanya diberikan taksan karboplatin dan anti-HER2, dok. Cuma mungkin Dr. Samuel banyak pengalaman di metastasis breast cancer untuk terapi sistemiknya, dok. Ya, kalau kita ngomong metastasis breast cancer, memang topiknya, kita melihat partway-partway. Tadi ini sudah menyimpulkan regimenya. Juga tadi lihat subtype-nya dari molecular profile. Tapi dari Indian trial tadi terkesan begini, kesimpulannya Dr. Lukman, atau kesimpulan dari Indian trial tadi, apapun overall survival-nya, terkesannya gitu, meskipun overall survival-nya tidak bagus, bahkan disebut gitu, maka akan menambah sembilan bulan tadi. Mentoknya cuma sembilan bulan. Nah, terus yang diambil kesimpulannya adalah loko-regional. Kalau nggak salah gitu, kesimpulannya Dr. Lukman, loko-regionalnya itu akan terkontrol lebih baik. Nah, mungkin kasus-kasus di India itu loko-regionalnya memang jelek-jelek, mungkin atau seperti kita punya. Jadi apapun overall survival-nya, bahkan disebut tidak bagus pun. Dan itu hanya mentok sampai sembilan bulan tadi. Gimana? Kalau Indian trial ini, tadi prospektif kayaknya tidak menyimpang dengan pemilihan bias, apa bias, bias, seleksi bias-nya. Ya, seleksi bias-nya. Gimana komentarnya, Dr. Lukman? Iya, dok. Kalau di sini, memang kalau India dari asosiasi dokter bedahnya itu juga merekomendasikan, atau tidak merekomendasikan, tapi menyebutkan bahwa dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan tumor primer pada kasus kanker payudara metastasik yang memberikan respon terhadap terapi sistemik, dok. Menanggapi ini ya, perkembangan sistemik terapi yang begitu gencar, sampai-sampai tarik, ada di tarik, ini yang baru PD-L1, anti-PD-L1 ini baru minggu lalu ditarik itu, trisentrik itu dipertanyakan mungkin yang pakai napa laki taksel. Nah, ini sekarang kita boleh nggak dalam kesempatan ini karena kita lebih banyak kaitan sama molekuler, supaya kita tidak tertinggal bedahnya molekuler. Dr. Lukman melihat nggak dalam kasus-kasus itu kira-kira tingkat molekulernya bagaimana? Kayaknya subtype-nya kok simple-simple aja ya, tapi kalau di sistemi kok berkembangnya jauh. Kayaknya bedah itu dianggap cuma ini aja, apa istilahnya itu kayak tukang potong ya bergel. Padahal kita punya ya aspek-aspek bagaimana Dr. Lukman? Ya dokter, ini kan karena tadi diskusinya mengenai peran pembedahan yang lebih utama. Sebenarnya kalau ditilih untuk terapi sistemik untuk metastasik atau advanced breast cancer sendiri itu ada detail khususnya, misalnya untuk terutama pasien TNBC dan HER2 positif, itu ada semacam triase atau guideline-nya. Misalnya kalau TNBC datang dengan metastasik breast cancer, kalau misalnya kita harus analisis dulu apakah pasiennya itu sintomnya atau membutuhkan respon terapi sistemik yang cepat atau tidak, atau bila senter kita punya tambahan pemeriksaan yang lain. Biasanya kalau dia itu membutuhkan respon yang cepat karena lesimetasnya itu menyebabkan gangguan fungsi pasien, pilihannya kalau yang saya lihat di webinar yang real world untuk metastasik breast cancer untuk TNBC itu sudah jadi, kalau memang membutuhkan respon yang cepat, kemoterapi pilihannya, tapi kalau pasiennya fungsinya baik, tidak ada gangguan fungsional, pertama yang dipilih kalau ada PD-L1, boleh dengan terapi itu PD-L1, atau bila tidak ada, itu ada pilihan untuk lainnya dokter. Misalnya. Ya, ini dokter Lukman sudah menjurus ke TNBC. Iya, kalau yang HER2 ya dok ya, HER2 ada ini lagi dok, HER2 positif kalau pada advance atau metas dengan chemo plus double itu dok, anti-HER2, bila responnya baik nanti dilanjutkan satu tahun dengan Rastuzumab dok. Saya mau nanya TNBC dulu ya. TNBC ini kalau menurut molekulnya, ada suatu waktu dulu kita menyebut itu kalau ujungnya itu adalah pada stem cell gitu ya. Jadi kita itu nggak salah surgery di situ, justru surgery itu pilihan. Kita jangan lepas dalam hal meskipun MBC, apakah kita ada indikasinya, meskipun dikasih sistemik. kalau dia itu nggak kita angkat, yaitu nanti dari meskipun jelas-jelas sudah meta, TNBC, apakah ada terpikir dari kita untuk mastectomy, untuk dapat RO, R0. Karena itu sebagai stem cell. Dr. Arstanto mengekat tangan. Silahkan. Maaf, Dr. Terima kasih. Dr. Samuel, Dr. Lukman, presentasi yang luar biasa, bagus sekali, merekap yang terbaru ya, dari potret-potret riset pada metastastik breast cancer yang menjalani pembedahan. Saya jadi teringat diskusi saya dengan Dr. Hirjun di awal, beliau kembali ke sini. Kita diskusi cukup intense tentang sebetulnya kalau sudah meta, pembedahan ini ada maknanya atau tidak. Seperti kita ketahui bahwa pada akhirnya nanti kita akan jatuh pada dua titik ekstrim. Artinya, yang cenderung untuk memilih pembedahan, whatever the situation, yang terakhir, whatever the situation, tidak memilih pembedahan. Mungkin kita harus mencari titik tengahnya yang ada logikanya. Nah, kelemahan dari riset yang berdasarkan endpoint overall survival itu adalah kita tidak tahu pasien ini meninggalnya apakah ke-onkologi kausal, apakah karena non-onkologi kausal. Itu misalnya ketika tumor itu ada lupus yang luas, dia infected, dan becoming sepsis, akhirnya end of life karena sepsisnya. Multiple organ failure karena sepsisnya, bukan karena onkologi kausal. itu beberapa hal yang harus kita pertimbangkan seperti itu. Beberapa kasus ketika ada ulkus yang berisiko membuat pasien mengalami pemburuan kondisi, kita bersihkan, pasiennya mungkin lebih baik karena dia terhindar dari kondisi sepsis. Namun proses perburukan karena onkologi kausalnya tetap berjalan. Nah, jadi kalau seandainya kita mau bikin satu riset, mungkin memang stratifikasi pada subtype-subtype yang khas ini harus dilakukan supaya kita bisa tajam. Karena penelitian sistemik pun sekarang akan sangat berbasis kepada subtype. Bahkan sudah masuk ke dalam intrinsic subtype. Jadi, subtype-nya berdasarkan histopathological, kemudian intrinsiknya berdasarkan kepada hasil microRNA atau berdasarkan kepada DNA whole genome yang lain, pemeriksaan yang lain. Nah, pada waktu sekian tahun yang lalu itu diskusi kami dengan Dr. Regino itu kami menemukan satu tulisan yang sangat mengerikan. Buat kami berdua waktu itu. Sangat mengerikannya karena begini. Nah, inilah mungkin kita harus melihat kembali biological basis-nya. manfaat pembedahan pada metastasis breast cancer. Bunyinya begini. Saya lupa tidak melihat lagi jurnalnya. Jadi, bunyinya demikian. Ketika ada metastasis dan masih ada tumor primer, maka terjadilah sebuah persaingan antara kedua tumor ini, tumor di primer ini dengan tumor di metastasis. Pada tulisan itu, mengatakan bahwa itu ada benefit. ketika terjadi persaingan antara tumor primer dengan tumor di metastasis. Ini akan menghambat pertumbuhan yang di metastasis. Nah, kita pembaca itu mengerikan. Kalau begitu, seperti ini ya. Itu beberapa cerita yang terjadi seperti itu. Jadi, mungkin selain melihat hasil-hasil dari riset-riset besar yang tadi ditayangkan, mungkin ada baiknya pada pertumbuhan berikut, kita mencari biological basis, pemikiran-pemikiran tentang metastasis yang dikembangkan tentu dari simulasi-simulasi data lab, mungkin dengan efek dari persaingan antara tumor primer dengan tumor metastasis. Demikian, dok. Itu hanya sekedar menyampaikan apa yang dari dulu bertahun-tahun yang lalu kita pernah pikirkan. Makasih, dok. Ya, bagus sekali. Ceritanya menarik. Tapi mungkin dokter Lukman memomentari, cuma saya jadi bertanya, pada kita mengisi suatu laporan di medical record kematian, cause of death itu, jadi tadi statementnya dokter Artanto itu jadi bertanya kita, ini oncological cause atau non-oncological cause ya? Biasa kalau pasien kita laporkan meninggal karena meta, nah itu kan ke situ. Itu juga dalam penelitian lihat Kaplan Mayer itu kan juga gitu ya. Ini surgical cause atau oncological cause. Tapi dibalik teori yang biological tadi, yang menakutkan itu saya juga terkesan kayak situasi di Afganistan ini. Jadi antara Taliban, Mujahidin, atau ISIS-nya kok ada perang, mana yang perang. Jadi pengennya kalau memang memerangin, yang primernya dibiarin aja, nggak usah di primernya, dikerjakan. Kalau itu memerangin dalam arti melawan metanya ya. Tapi ilmu itu bagaimana menjelaskan, mungkin dokter Lukman ini bisa kutak-kutik, kira-kira molekulnya bagaimana, karena jangan sampai posisi surgeon itu hanya biopsi dan memotong, atau itu random, dituiti. Saya kira kita harus masuk ke biological-nya. Silakan dokter Lukman. Iya dok. Kalau dari sisi biologi, untuk penyebarannya ya dok, penyebarannya dari tumor primate ke metas jauh, itu ada beberapa tahap memang, jadi tidak semua tumor primate bisa menyebar ke tempat jauh, itu harus memerlukan banyak sekali perubahan molekuler, atau baik di sisi tumornya maupun tempat terjadinya metas. Jadi ada interaksi seperti seed and soil teori, tetapi itu memang perubahannya banyak sekali. Jadi sel tumor yang bisa, tidak semua sel tumor di primer itu bisa metas, itu karena ada evolusi genetik yang namanya, jadi dia punya beberapa kemampuan biologis bisa menembus pembuluh darah, kemudian membentuk lingkungan baru yang menjadi tempat pertembuhannya. Tetapi untuk saat ini itu, kalau misalnya lesi metas itu, mungkin dari sisi molekulernya itu berbeda dari tipe mutasinya dan lain, tapi dari sampai saat ini untuk tipe histopatologinya atau IHC-nya itu biasanya sama dengan tumor primernya, dokter. Kalau tidak sama, kemungkinan akan dicari lagi apakah dari payudara atau dari tempat lain, atau bagaimana dok maksudnya? Ya, bagus ini tetap topiknya dokter Sapa tadi. Artanto itu bagus. Dokter Luman menjawab dalam seed and soil. Yang saya jadi bertanya gini, kalau sesuatu kasus yang MBC, apakah kita bisa menilai, kalau ini tadi dilihat biologinya, bahwa nanti yang akan kita lakukan primary surgery-nya itu, pada MBC itu menolong enggak? Sehingga soal overall survival itu kan kita follow up dalam trial. Tetapi secara teori atau hipotesis kita, atau teori yang berkembang itu, kasus tadi dokter Luman menyebutkan juga, mitanya juga dilihat biologinya, dilihat subtype-nya sama atau enggak. Tapi dari konsep seed and soil tadi itu, kecuali kanker itu heterogeneity, kalau kita melihat kadang-kadang yang lari itu, yang lari itu patch-nya atau koloninya itu dari primary yang beda. Nah ini kita tentunya bedah jangan sampai terjebak atau terkurung, terkunci, hanya biopsi, dan surgery terus after that randomized gitu ya. Nah kalau lihat itu, bisa enggak kita berani ngomong sekarang, bahwa surgery untuk primary pada MBC itu has a great role gitu ya, has a special role untuk kasus-kasus tertentu dilihat dari subtype-nya atau molekul biologinya. Itu bidangnya dokter Lukman yang harus jawab. Silahkan dokter Lukman. Iya memang kalau sekarang disarankan pada beberapa, maksudnya mungkin tidak semua pada kasus MBC bisa disarankan untuk operasi atau pada tumul primer, tetapi pada kasus-kasus tertentu, seperti tadi dikemukakan, misalnya ya dengan tipe biologi tertentu, performa pasien, kemudian memberikan respon terhadap terapi sistemik, itu mungkin baru akan memberikan manfaat dok bagi pasiennya. Untuk, jadi memang saat ini tuh banyak penelitian yang mengambil masa tumor dilesimetastasis dibandingkan dengan tumor primet. Jadi karena kita ingin tahu perubahan genetiknya, perubahan molekulernya apa, dan apa yang bisa kita hambat atau bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Misalnya ada penambahan sinyal-sinyal tertentu atau mutasi tertentu bisa nggak dihambat dengan yang baru. Untuk teknik pembedahannya itu mungkin dokter ya lebih tahu. Saya bisa komentar Pak Lukman. Jadi menjawab pertanyaan dokter Artanto tadi, apakah pertentangan dan sebagainya itu tadi. Saya ingat itu dokter Ramadan itu selalu bilang first do no harm. Jadi untuk residen atau para trainee atau para ahli baru itu nanti kalau akan mengadakan operasi pada tumor, operasi paliatif, itu diingat saja, apa namanya, ini menguntungkan what the quality of life-nya atau tidak. ini penting sekali karena jangan sampai nanti dalam dua bulan apis operasi meninggal dan sebagainya. Itu kan sudah hal yang tidak menguntungkan untuk pasien. Jadi nomor satu, apakah sesudah operasi ini quality of life-nya meningkat? Itu sudah satu pertimbangan. nomor dua saya ingin tanya pada dokter Lukman ini. Tadi pada penelitian di Turki tadi, masih ingat ya? Turki. Itu ada dikatakan pada metastatic breast cancer, ada yang dioperasi dulu, kemudian baru dikemo, atau direndom dengan kemo saja. Nah ini menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang di daerah mungkin. Ini yang metastatic ini saya operasi dulu saja, kemudian kemo-nya kirim, atau kemo dulu? Nah ini menjadi hal yang penting, karena ini menjadi pertanyaan. Gimana dokter Lukman? Iya, Prof. Untuk yang di Turki itu memang randomization-nya dilakukan pembedahan dulu, baru dilakukan sistemik terapi. Tadi sudah dikemukakan dari berbagai analisis itu ada beberapa kritik. Jadi yang direkut itu kebanyakan bone metastatic breast cancer. Dan kebanyakan lesis satu itu masih dipertanyakan, apakah benar-benar bone metastatic atau artefak saja, karena dari mereka itu kemungkinan menggunakannya itu bone survey, bukan pemeriksaan yang funksional untuk mendeteksi metastatic pada tulang. Makanya ini seharusnya menjadi pertimbangan. Nanti ini persepsinya dari teman-teman di daerah itu. Terus operasi di seolah-olah, kan sudah metastasis, terus kirim lain yang sasita. Atau memang punya pikiran dulu untuk langsung dikirim, misalnya untuk di kemoterapi dulu. Nah ini monggo, Pak Dr. Sam, Dr. Warjo yang ada di sini menjadi pertimbangan, karena nanti ini akan memberikan pada anak didik kita sebetulnya, apa namanya, masalah-masalah ini. Karena kan pemeriksaan bone survey dan sebagainya mungkin tidak dikerjakan di daerah itu. Saya kira pertanyaan Prof. Teguh ini yang ada di real world-nya kita, tapi itu jadi mengingatkan kita sebagai bedah onkolog yang juga melakukan kemo, sudah disepakatin bersama kalau metastatic breast cancer ya, itu memang ranahnya untuk sistemik terapi. Jadi jangan kita dibedakan dengan bedah umum ya. Kalau bedah umum memang dia kalau tangannya enggak operasi, kayaknya enggak punya pilihan lain. Jadi dikirim ke Sargito mungkin sudah, memang sudah meta. Saya kira ini memang tadi prinsip, sekarang kan ada prinsip apa itu beneficentia gitu ya, atau apa yang kebaikan untuk pasien. Kalau saya pikir gini, ini tadi pertanyaan kepada indikasi operasi itu bisa enggak ada suatu faktor biomarker. Karena masalahnya banyak sekarang justru penyakit dalam itu ngirim ke kita ketika dikemin ya, dipegang terus gitu, kok enggak meninggal-meninggal gitu ya. Nah terus kirim ke kita, sekarang mulai banyak nih kasus-kasus nih ya dalam rangka Covid ini saya kok menjumpai banyak penyakit dalam nih justru menyerahkan ke kita karena mereka juga malu. Enggak bisa menyelesaikan masalahnya yang dulunya dibilang jangan operasi, diserahkan ke kita. Nah kita kembali lagi cuma akan suruhan ini, suruh motong gitu. Nah sebetulnya ini jadi overall survival-nya yang disebut edit overall survival ya, penambahan edit survival. Itu mungkin apakah bisa dilihat ya dengan biomarker atau apa, karena kita bisa juga tadi yang Prof Teguh tanyakan tadi sampaikan ke kita semua ini, kita harus menanggapinya juga dalam, ya ini dalam kita juga dari akademik nanti baru terjun ke praktis rekomendasi ya, dari tingkat akademik kita bisa ngasih solusi enggak itu. Mungkin Dr. Lukman silahkan, atau ada komentar lain. Ya, mohon izin Dr. Prof. Ya, mohon. Seperti yang disampaikan, yang ditanyakan Prof Teguh Dati bahwa mungkin ini aplikasi terhadap dokter umum yang di daerah ya. Tapi sampai saat ini kita selalu memberikan satu pemahaman bahwa pada kasus-kasus breast cancer yang kleedwan dan metastasis itu biasanya, kita sudah memberikan satu masukan bahwa di biopsi kemudian dikirim, dan saat ini memang masih berlaku seperti itu. Itu kalau pada untuk dokter umum. Tapi kalau untuk beda unku sendiri mestinya lebih tahu bahwa ada sistemik terapi dan memiliki kewenangan untuk sistemik terapi. Saya pikir sampai saat ini masih seperti itu Prof dan Dr. Samuel. Saya kira kok anu ya, masih berjalan seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman pada adik-adik bahwa kalau sudah sistemik penyakit itu, maka treatment pilihannya adalah sistemik terapi baru dilakukan tindakan. Yang jadi masalah setelah sampai ke senter pendidikan, seperti yang disampaikan Dr. Lukman, bahwa kita harus menganalisis mana yang menguntungkan dilakukan tindakan pembedahan nomor primer, atau mana yang tidak seperti yang kriteria yang disampaikan Dr. Lukman. Iya betul sekali Dr. Warjo, tapi ini kan saya lontarkan ini kan karena ada pertanyaan juga. Dan ini di sini kan ada juga resident yang akan jadi ahli bedah. Jadi apa yang Dr. Warjo katakan tadi, supaya dipegang betul, jangan sampai salah nanti kalau di belakang hari ada terjadi kayak gitu. Itu terima kasih, Monggo. Iya, terima kasih, Monggo. Silahkan. Saya tadi Dr. Lukman menyebut di ABC itu ya, di ABC itu yang di mana Portugal itu memang juga melibatkan bedah yang dipimpin oleh siapa itu yang Ibu India itu yang, siapa tadi namanya? Saya jadi ingin bertanya, karena kita sekarang berkembangnya, karena kita di negara berkembang, dan tadi trial-trial itu cukup menarik, karena kalau negara Barat justru mereka sebetulnya juga saya ikut perhatin dengan kemajuan di Barat, perkembangan industri bukan main menguasai menguasai pilihan dokter, sehingga justru kurang berkembang dibanding negara berkembang. Karena negara berkembang ini kasusnya meta itu lebih banyak. Nah, jadi mungkin peran-peran bedah itu tetap jadi pembicaraan pilihan, karena tadi Prof. Lukman nanya tentang yang Turkish trial tadi. Turkish trial itu ada lebih baik, ada kesimpulannya lebih baik dilakukan pembicaraan. Mungkin kita mau menganut Indonesia punya apa ya? Kalau saya tadi sudah menyampaikan meta, ini kesepakatan kayaknya semua ya di negara berkembang. Kalau meta tulang itu enggak lah, tetap dioperasi. Sekarang saya tanya, mungkin yang Turkish kayaknya bias seleksinya kurang bagus, kalau MBC enggak masuk, apa yang kita bisa buat rekomendasi ya dari pembicaraan pagi ini untuk kasus MBC dan peran bedah? Silakan, Dr. Lukman. Ya, dok. Ya, mungkin itu ada kesepakatan tertentu, dok, dari nanti perhimpunan pedah onkologi mengenai penatalakanan pembedahan pada MBC, dokter. Saya beralih ke presentasi karya air residen, dok, udah jam 9, dok. Oke, yaudah. Saya cuma mau menganjurkan gini, kemarin saya ada pertemuan dengan mana Praboy, yang kita tuh saat juga anjuran soal trial-trial. Trail-nya ada trial bedah, bagaimana kriteria ini kita arahkan ke suatu trial. Kalau begitu, karena waktu dan keterbatasan waktu, pembicaraan kali ini yang dipresentasikan, Dr. Lukman, sangat memberikan kontribusi kepada pengetahuan, baik bagi adik-adik dan bagi kita semua, untuk kita ya rembuk bersama dan kita kembangkan bersama. Terima kasih saya kembalikan ke moderator, dan terima kasih semua, terutama Prof. Teguh, Matonuun, Prof. ikut-ikut, kita butuh Prof. Teguh selalu bergabung di antara kita. Selamat pagi, Dr. Samuel. Selamat pagi, Prof. Teguh. Selamat pagi, Dr. Tomahari. Terima kasih. Terima kasih.